Assalamualaikum, jika dengan menikah agama menjadi lebih sempurna Bagaimana dengan agamanya janda atau duda? Apakah agamanya jadi tidak sempurna lagi? Seperti saat belum nikah Dan apa yang dimaksud dari kata menjadi sempurna itu? Terima kasih Rasulullah SAW Jika seorang hamba menikah Berarti telah menyempurnakan separuh agama Maka hendaklah bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya Lihat bahwa di antara keutamaan menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama Dan kita tinggal menjaga diri dari separuhnya lagi Kenapa bisa dikatakan demikian? Para ulama menjelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya Kemaluan yang mengantarkan pada zina Sedangkan perut bersifat serakah Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya Yaitu zina dengan kemaluan Itu berarti dengan menikah separuh agama seorang pemuda telah terjaga Dan sisanya ia tinggal menjaga lisannya Menurut Al-Mula'ali Al-Quri Dalam Mirkotul Mafatih Syarah Mishkatul Masu'abi Berkata bahwa sabda nabi Bertakwalah pada separuh yang lainnya Maksudnya adalah bertakwalah pada sisa dari perkara agamanya Disini dijadikan menikah sebagai separuhnya Ini menunjukkan dorongan yang sangat untuk menikah Al-Quri 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 Al-Qurani Umumnya yang merusak agama ada dua Yaitu kemaluan dan perutnya Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya Oke seperti yang tadi ya Jadi menikah itu Separuh agama karena Karena sudah meminimalisir dari bahayanya kemaluan, zinah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh